dan nanti ini makin hari itu makin bagus hasilnya guys sumpah ini tuh adalah treatment favorite aku kalian harus coba, oke 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 aku mau pulang dulu oke guys ini hari kedua setelah salmon DNA nya kalo misalkan kalian liat sebenernya aku masih ada bekas injeksi belah sini agak merah gitu cuman sisanya kayaknya ini doang yang lain gak ada lagi yang aku rasain tiap kali aku salmon DNA adalah mukanya tuh jadi lebih halus nih update nya aku liatin sisi sebelah sini hai semuanya, welcome or welcome to my channel aku Roto Delia dan kalau kamu baru disini welcome di video kali ini aku bakal sharing tentang treatment yang bakal selalu aku rekomendasiin ke siapapun kayaknya yaitu adalah DNA Salmon Diza untuk biaya treatment nya segini nah ini aku bakal ceritain dari cara booking sampai dengan after treatment nya ya nah untuk cara booking sebenernya kalian bisa booking via WhatsApp aku sih caranya waktu pertama kali banget aku cari di Instagram cabang yang paling deket sama aku terus aku DM di Instagram dan minta nomor WA cabang yang deket sama aku habis itu nanti kalian bakal di guide bikin appointment lewat WA beneran bukan bot ya guys tapi beneran orang jadi kalian cal aja kalian mau appointment lalalala nanti yaudah kalian tinggal dateng aja aku sendiri ini dateng ke Zep Premier yang ada di Cibugur jadi ini tempatnya bagus banget dan moodku nyaman banget di depan langsung ada teh dan lain-lain minum yang bisa kita enjoy sambil kita nunggu nama kita dipanggil gak lama kemudian aku dipanggil dan treatment nya akan dimulai kayak tahap pertama muka kita itu dibersihin dibersihinnya double cleansing jadi kerasa banget bersihnya dan kalian bisa liat ini muka aku langsung kincleng ya say habis itu mata aku ditutup dan ini aku lagi dioksi sumpah dioksi tuh enak banget aku kayaknya kalo misalkan bisa satu treatment all the time 24x7 yang aku pengen mungkin dioksi karena enak banget rasanya habis dioksi pokoknya wajah super segar rasanya nih wajah jadi cantik kan padahal dioksi doang nah habis dioksi kita lanjut ya aku tuh di anestesi wajahnya ya nah habis di anestesi kalian tuh harus nunggu sekitar 30 menit sebelum nanti lanjut ke pemrosesan injeksi salmon DNA nya dibersihin sampe bersih banget dan ini aku sebenernya agak deg-degan tapi aman guys aman aku tuh termasuk yang pain tolerance nya tuh tinggi dan karena ini udah beberapa kali aku salmon DNA jadinya yang sekarang tuh jujur sama sekali gak sakit guys jadi kayak gak ada rasanya sama sekali kalian jangan takut yang pertama tuh mungkin aku agak sakit ya kalian bisa tonton pertama kali aku salmon DNA di video ini cuman yang sekarang tuh gak ada sakit sama sekali walaupun kata dokternya karena aku udah beberapa kali jadi tuh justru yang sekarang needles nya tuh lebih dalem aku gak tau sih seberapa dalem jujur karena kan di anestesi dan tidak terasa ya cuman yang ini tuh gak kerasa jadi aku happy karena gak sakit si salmon DNA ini di injeknya tuh pokoknya per section gitu ya kesini ke under eye ke dagu semua pokoknya semuanya tuh kelewatin dan yang aku tuh kalo gak salah yang paling terakhir tuh yang di under eye cuman gak sakit guys dan ini tuh manfaatnya banyak ya termasuk yang paling aku suka adalah dia ngebuat kulit kenyal untuk aku personally aku suka banget kulit yang kenyal jadinya kalo misalkan ngerekomendasiin treatment apapun ke orang-orang pasti aku kayak lo salmon DNA aja deh karena kalo misalkan muka kita kenyal segar itu tuh secara obrol walaupun ada bekas jerawat ya gak apa-apa yang penting mukanya tuh segar gitu kenyal segar kayak gitu nah ini yang pas bagian under eye kalian bisa liat tuh seluruh wajah aku udah dan emang agak merah karena baru aja diinjak dan ini di bagian under eye dan gak sakit sama sekali juga ya aku kurang tau kayak tingkat kedalamannya seperti apa cuman gak sakit kalo misalkan yang aku itu tuh si merah-merahnya tuh hilang lumayan lama yang pertama kali tuh hilang satu malam tapi yang ini tuh hilang sekitar 3-4 hari gitu karena tadi dokternya bilang needlesnya itu atau jarumnya itu ditusuknya lebih dalam jadi butuh waktu lebih untuk recover tapi bukan yang parah banget kayak kayak kita tau gitu itu bakal hilang gitu nah karena muka aku lumayan kecil masih ada sisa serumnya terus dokternya tuh kayak nge-apply ke seluruh wajah aku terus ditunggu beberapa saat supaya meresap gitu habis itu mukaku dikasih anti iritasi dan habis anti iritasi itu dikasih sunscreen karena aku masih sore gitu lah pas disana ini kondisi muka aku sebelum treatment kalian bisa liat muka aku kayak gini dan ini wajah aku barusan banget abis treatment aku ngerasa lebih bersih aku juga tau untuk beberapa hari ke depan wajah aku akan semakin lebih bagus selalu happy untuk treatment DNA Salmon ini dan tidak lelah-lelahnya aku rekomendasiin selalu ke kalian hai guys aku udah di mobil dan aku mau ngasih liat kondisi muka aku sekarang menurut aku sih sebenernya si bekas jarumnya tuh gak se-feasable itu ya cuman kayak langsung keliatan say aku tuh mau senyum tapi masih gak bisa paling kayak gini karena tadi masih habis anestesi kan dan nanti ini makin hari itu makin bagus hasilnya guys sumpah ini tuh adalah treatment favorite aku kalian harus coba oke 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 aku mau pulang dulu hai aku mau update my skin ini genap satu hari setelah aku treatment kalau misalkan liat sebenernya bekas jarumnya tuh masih ada bekas injeksi belah sini agak merah gitu katanya sih hilang maksimum 3 hari ini kan aku baru satu hari ya jadi udah dikit-dikit pudar ada belah sini juga cuman ini condition mukaku ini condition mukaku ini hai guys ini hari kedua setelah Salmon DNA nya kalau misalkan liat sebenernya aku masih ada bekas injeksi belah sini agak merah gitu cuman sisanya kayaknya ini doang yang lain gak ada lagi tapi pagi ini aku bangun dan aku ngerasa muka aku tuh bagus banget aku gak tau kalau misalkan tau tadinya tuh si bekas jerawat yang ini itu ada kayak apa ya kayak bopeng dikit tapi dikit ya kayak bopeng dikit cuman sekarang udah halus intinya yang aku rasain tiap kali aku Salmon DNA adalah mukanya tuh jadi lebih halus nih update nya aku liatin sisi sebelah sini depan dan sini by the way aku tuh gak pake ini ya complexion aku pake bibir aku pake alis tapi aku gak pake complexion ini kulit aku beneran gitu ini kalian liat yang tadinya ada bekas injeksi juga udah mudar belah sini ya pokoknya intinya maksimal 3 hari nanti kalo misalkan abis 3 hari harusnya bekas injeksi udah gak ada lagi ini kulit aku, aduh aku happy banget sama kulit aku nanti aku mau repeat lagi 2 minggu lagi ya okay that's all for this video semoga video bermanfaat pokoknya kalo misalkan kalian masih ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah nanti bakal aku jawab ya thank you so much for watching asa next video bye bye